Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semuanya Pemirsa di video kali ini Erbelo mau berbagi Cara membuat oseng pakso Soun cabai hijau Pemirsa akan segera lihat video Bagaimana cara membuatnya Jadi simak video ini sampai habis Jangan sampai ketinggalan detailnya Terlebih dulu rendam 50 gram Soun dalam air dingin biasa Pemirsa jangan sampai keliru Ini soun ya bukan pihun Kemudian iris-iris 200 gram pakso Ucapan terima kasih banyak Buat semua subscriber yang sudah mendukung Erbelo Dan bagi yang belum Silahkan subscribe sekarang juga Karena subscribe itu gratis Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya pemirsa tidak ketinggalan Resep-resep terbaru dari Erbelo Dan jika pemirsa suka dengan video ini Silahkan klik tanda jempol ke atas Terima kasih Kemudian saya akan iris-iris 100 gram cabai hijau Saya mengirisnya cuma saya belah dua saja Seperti ini memanjang Apabila pemirsa suka bedas Boleh ditambah ya Boleh dibanyakin cabainya Tapi jika kurang suka bedas Boleh dikurangi cabainya Tergantung selera masing-masing saja Lalu iris-iris juga Satu buah tomat Kemudian iris-iris dua siung bawang putih Kemudian iris-iris tipis juga 4 siung bawang merah Selanjutnya panaskan minyak secukupnya Di sini saya terlebih dulu memasukkan bawang merah Karena bawang merah lebih banyak mengadung air Ketimbang bawang putih Dan menyusul Masukkan bawang putih Diaduk-aduk sambil menunggu aroma harum Yang keluar dari bawang merah dan bawang putih ini Ini aroma harumnya sudah tercium Selanjutnya Saya masukkan cabai hijau Tunggu sampai cabai hijaunya layu Masukkan setengah sedok teh cahe bubuk Jika tidak ada cahe bubuk Bisa diganti dengan cahe segar yang diiris-iris Kemudian masukkan irisan makso Tambahkan 100 ml air Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk Membuatnya mudah sekali Jadi siapapun pasti bisa melakukannya Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram Pemirsa Masakan ini tidak saya tambahkan garam sedikit pun ya Karena pertama Baksonya sudah asin Kedua ada kaldu bubuk yang juga asin Dan yang ketiga Saya gunakan tadi Saus tiram juga asin Jadi tidak perlu garam lagi Nah ini saunnya Sudah saya buang airnya Saunnya sudah lunak Saya masukkan Sebelum diangkat Masukkan irisan tomat Aduk rata Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba